Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian Yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Tanda, mantan terpaksa membencini Hatinya menangis setiap waktu karena kangen kamu Jadi sesungguhnya orang itu ketika menunjukkan kebenciannya Ada yang betul-betul benci Tetapi ada yang terpaksa untuk membenci Bedanya apa? Bedanya kalau orang betul-betul benci ya Yang dia lakukan Dia akan memusuhi Tetapi tidak dengan cara yang keras ya Cukup dia diamkan Dia blokir tuh Akun-akun media sosial kita Nomor telpon kita Tidak mau ketemu kita Dan dia diam saja Ya Dia memilih pasangan barunya Lanjut terus dengan orang ketiga Dan dia bahagia Setelah itu dia tidak peduli lagi dengan kita Selama berbulan-bulan Selama bertahun-tahun Ya Itu tanda kalau benci betulan Justru membenci dalam Diam Tetapi ketika Orang tidak diam Ya Jadi kalau benci betulan Itu justru orang akan Membenci Dalam keheningan Dalam diam Begitu ya Tapi kalau dia membenci dengan keras Membenci Tapi Tidak menutup akun media sosial kita Atau kalaupun Dia memblokir Yang dia lakukan adalah Buka-tutup Buka-tutup Begitu ya Kenapa Buka-tutup ya Karena kangen tadi Begitu kangennya Tidak bisa Dia kendalikan lagi Dia buka Walaupun nanti Saat komunikasi Berantem Ya Kenapa Dia memusuhi Dengan Keras Ya Nah Sebelum kita Bahas lagi Lebih jauh Jangan lupa Yang belum subscribe Untuk Memencet Tombol subscribe Dan menyalakan lonceng notifikasi Agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan Video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini Dengan subscribe Doa-doa kita selalu terhubung Sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya Nah Jadi ya Kenapa Mantan Memusuhi Dengan keras Karena ya Yang pertama Dia juga Butuh Meyakinkan dirinya Untuk membenci kita Ya Jadi dia marah-marah Dan seterusnya Tadi Itu sesungguhnya Yang dia lakukan Untuk meyakinkan dirinya Bahwa dia bisa Membenci kita Ya Kemudian Yang kedua Kenapa dia marah-marah Dan membenci dengan keras tadi Agar kita pun Membenci dia Ya Jadi Sebenarnya hati kecilnya Mengatakan Lebih baik dia dibenci Karena dia Tidak pernah Bisa membenci kita Maka yang dia lakukan adalah Bagaimana caranya Membuat Agar kita Jadi Membenci dia Dan kita pergi Dari kehidupan dia Nah Itu adalah Tanda Bahwa Mantan Sesungguhnya Hanya terpaksa Untuk membenci kita Kenapa Terpaksa Membenci Terpaksa Berpisah Dan seterusnya Tadi Ya faktornya Bisa banyak sekali Tapi yang paling sering Adalah Karena Orang tuanya Tidak Memberikan Izin Dan restu Mereka Kepada Hubungan Antara kita Dengan dia Atau orang tuanya Juga Tidak setuju Dan tidak Setujunya itu Dengan keras Ya Pokoknya Di rumah itu Mantan dengan orang tuanya Berantem terus Ya Nah Jadi itu yang terbanyak Karena orang tuanya Tidak setuju Dengan kehadiran kita Kan Mantan juga Serba Sulit itu Memilih Kita Artinya Mengecewakan Orang tuanya Memilih Orang tuanya Artinya Mengecewakan Kita Kan begitu Jadi apa yang bisa kita lakukan Sekarang Hadiahi Orang tuanya Nah ini kalau sudah Hadiahi Kita langsung mikir Ini dihadiahi Barang Atau makanan Atau apa Mereka kalau kita Hadiahi Barang Dan makanan Mesti mereka Tidak mau Karena memang Mereka Tidak pernah Menyukai kita Ya Jadi mau kita Belikan apapun Mereka Akan menolaknya Ya Apalagi kalau mereka Memang kaya Raya Kita belikan mobil pun Mobil mereka Ada 15 Jadi mereka Tidak Bisa Ya Kita dekati Dengan memberikan Barang Memberikan makanan Tetapi Kita Bisa Secara Rutin Menghadiahi Hati Kedua Orang Mertua Atau calon Mertua Ini mertua ya Kalau yang terpaksa Berpisah Karena orang tuanya Kemudian membenci kita Atau calon Mertua Bagi yang belum Menikah ya Hadiahi Hati mereka Berdua Dengan Bacaan Surat Al-Fatihah Ya Kalau bisa Banyak Bagus Tapi kalau Tidak bisa Banyak-banyak Rutin saja Setiap selesai Solat Fardu Kita Hadiahi Orang tuanya Kita sebut Nama Bapak Dan ibunya Mantan Ya Siapa Namanya Ya Kemudian Kita kirimkan Hadiah Surat Al-Fatihah Ya Dengan doa Dan permohonan Kepada Allah Agar Dengan Karumah Dari Surat Al-Fatihah Itu Hati Kedua Orang tua Mantan Bisa Luluh Bisa Terbuka Untuk Kita Ya Surat Al-Fatihah Itu Adalah Surat Yang Sangat Istimewa Dengan Berbagai Keistimewaan Orang Yang Di Dalam Hatinya Ya Ada Penyakit Itu Bisa Disembuhkan Dengan Membaca Surat Al-Fatihah Termasuk Orang Yang Tidak Menyukai Kita Ya Rasa Tidak Sukanya Tadi Bisa Kita Luluhkan Ya Insyaallah Dengan Karumah Surat Al-Fatihah Nah Maka Di dalam Sebuah Hadis Ya Dari Abdul Malik Bin Umair Ia Berkata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Fi Fatihah Til Kitab Sifa Um Min Kuli Damin Pada Surat Al-Fatihah Terdapat Obat Untuk Segala Penyakit Ya Semoga Dengan Karumah Surat Al-Fatihah Hati Kedua Orang Tua Mantan Bisa Terbuka Untuk Menerima Kita Menjadi Menantu Mereka Atau Kalau yang Berpisah Di dalam Pernikahan Kembali Menjadi Menantu Mereka Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'alam Bissawab Billahi Taufiq Wal Hidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hal K K K K K K K K